Oke selamat pagi semuanya jadi pada hari ini kita akan membahas tentang chapter 8 ya di minggu ke 10 terkait keragaman pertumbuhan dan perkembangan pertumbuhan Oke jadi sebagaimana yang kita ketahui dari domain eukaryot pelantai merupakan salah satu super kingdom ya dari domain tersebut selain itu ada animalia, ada protozoa, kromista dan cendawan atau fungi yang kemarin sudah sempat kita bahas Oke untuk capaian pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan ciri-ciri tumbuhan dan keragaman dunia tumbuhan jadi nanti kaitannya dengan klasifikasi tumbuhan itu sendiri ya yang kedua yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan Oke untuk ciri-ciri pertumbuhan sebagaimana yang kita ketahui tumbuhan merupakan organisme eukaryot multiseluler dan fotosintetik ya dan apa mampu beradaptasi terhadap lingkungan darat selain itu tumbuhan mempunyai pergiliran keturunan yaitu generasi sporovid dan generasi gametovid dan ini kaitannya nanti dengan pergiliran keturunan kapan dia haploid dan kapan dia diploid N dan 2N Selanjutnya adalah mengenai reproduksi dan perkembangan dimana tumbuhan itu mempunyai embryo yang berkembang dalam gametangium betina selanjutnya ini menggambarkan bagaimana tumbuhan itu diklasifikasikan jadi disini paling bawah kalian melihat colonization of land disini ya dimana tumbuhan itu dibagi menjadi dua yaitu non-vascular dan vascular maksudnya vascular disini apakah dia mempunyai pembuluh jaringan pembuluh atau tidak jaringan pembuluh ini masuk di dalamnya adalah silem dan flame yang mendistribusikan air mineral maupun hasil dari fotosintesis ya jadi ketika tumbuhan ini tidak mempunyai jaringan pembuluh atau non-vascular plant dia itu masuk ke dalam kategori brio vita atau lumut jadi Moses disini lumut ya lumut dan dia masuk ke dalam jaringan brio vita oke jika tumbuhan masuk dalam kategori mempunyai vascular atau mempunyai jaringan pembuluhan maka dia bisa masuk dalam tiga kategori lainnya disini oke bisa masuk dalam tiga kategori disini oke dan kita bagi lagi ketika tumbuhan itu mempunyai jaringan pembuluh dia dibagi menjadi apakah dia mempunyai seeds ataukah tidak apakah tidak mempunyai ini seedless ini tidak mempunyai biji ya apakah dia mempunyai biji seed oke ketika tidak mempunyai biji dia masuk ke dalam ferns atau teridopita dia merupakan kategori paku-pakuan oke oke jika tumbuhan itu mempunyai biji punya seeds dia dikategorikan lagi menjadi dua ketika dia berbunga itu masuk ke dalam angiosperm ketika dia bijinya tertutup angiosperm itu ketika bijinya terbuka itu atau masuk ke dalam konifers itu dia dikategorikan sebagai jimnosperma jadi dari jim jimno itu artinya naked sperm itu seeds jadi naked seeds jadi berbiji telanjang atau berbiji terbuka sedangkan angiosperm itu berbiji tertutup oke jadi ini semua kategori bagaimana tumbuhan itu dikategorikan dilihat dari ada tidaknya jaringan pembuluh ada tidaknya biji dan ada tidaknya bagaimana biji itu apakah terbuka atau tertutup apakah berbunga atau tidak berbunga oke jadi kita masuk ke dalam alteration of generation and plant's life cycle jadi ini kaitannya dengan pergantian keturunan jadi saya sebutkan sebelumnya merupakan salah satu ciri-ciri dari tumbuhan oke disini the haploid generation of plants produce gametes and it's called gametophyte jadi yang memproduce gamet atau menghasilkan gamet itu disebut gametophyte dan dia sifatnya haploid ya sedangkan sporovid itu sifatnya diploid oke ingat ya gamet berarti gametophyte dan itu haploid atau N dan sporovid ini dia sporovid yang ini dia diploid dan disini ada beberapa tumbuhan dimana dominan pada siklus kehidupannya itu sporovid dan ada beberapa tumbuhan yang dominan pada siklus kehidupannya itu gametophyte oke oke jadi kalau kita lihat disini disebutkan fern fern itu paku-pakuan ya have a life cycle dominated by sporovid jadi paku-pakuan atau pterodopita itu dia didominasi oleh generasi sporovid ya gitu sedangkan disebutkan disini inmosis atau lumut as in all non-vascular plants dan di semua tumbuhan yang tidak mempunyai pembuluh dia merupakan gametophyte yang dominannya dan 95% dari tumbuhan itu dominannya sporovid ya oke nanti kita lihat lebih jauh lagi jadi banyak sekali tumbuhan mungkin 95% lebih tumbuhan itu itu didominasi oleh apa namanya generasi sporovid sedangkan di hanya dimoses atau di tipe lumut-lumutan itu dia dominasi dari kehidupannya itu gametophyte ya oke jadi ini yang dimaksud siklus kehidupan dari tumbuhan dimana kapan dia gametophyte kapan dia sporovid ya jadi kalau kita lihat lagi disini ada kaitannya dengan meiosis yang pernah kita pelajari dan ada kaitannya dengan mitosis gitu ya dimana meiosis itu dia akan membagi 2N menjadi N disini gitu ya oke oke jadi disini kita lihat ketika dia sporovid itu dia tumbuhan itu bersifat diploid ya 2N disini kemudian dia melakukan meiosis dimana dia akan dibagi menjadi masing-masing N spora gitu dan menjadi tumbuhan dengan generasi gametophyte gametophyte berkembang menjadi sperm dan X kemudian melakukan fertilisasi sperm dan X ketika ketika dia melakukan fertilisasi akan membentuk zigot yang dia akan kembali menjadi fase sporovid lagi oke jadi ini siklus kehidupan dari tanaman sama dengan manusia dimana manusia sperm dan X itu hasil dari meiosis dan sifatnya haploid dan ketika terjadi fertilisasi menjadi zigot sama dengan manusia menjadi ya tubuh kita saat ini jadi semua tubuh kita saat ini mempunyai apa namanya bersifat sel-selnya bersifat diploid ya 2N oke kita masuk ke pembahasan masing-masing dari klasifikasi tumbuhannya jadi kalau kita berbicara kembali mengenai tumbuhan yang tidak berpembuluh yaitu lumut jadi karakteristik dari lumutnya itu yaitu ya tadi dia tidak ada jaringan pembuluh kita berbicara lumut ya dia tidak memiliki akar batang dan daun sejati kemudian penyerapan air oleh sel yang paling luar dimana rizoid ini atau dia sebenarnya hampir mirip dengan akar disini rizoid jadi rizoid itu rizoid itu disini rizoid rizoid ya rizoid itu hampir mirip dengan akar dia sebagai alat pelekat bukan sebagai alat atau sebagai jaringan untuk menyerap air sebagai alat perkat dan dia menghasilkan sperma berflagel dimana disebutkan disini fase gametofit nya yang dominan sedangkan fase sporofit nya tereduksi ini berbeda dengan klasifikasi tumbuhan lain dimana fase sporofit nya yang dominan dan fase gametofit nya yang tereduksi jadi banyak yang kita lihat umumnya di lumut lumutan itu itu merupakan fase gametofit nya atau generasi gametofit nya jadi lumut lumutan yang kecil-kecil ini ini merupakan fase gametofit sedangkan ketika dia mengalami fase sporangium dia akan menghasilkan spora melalui proses meosis dan sifatnya dia haploid ini terkait tumbuhan tidak berpembuluh dan ini merupakan siklus kehidupan dari lumut juga termasuk siklus lumut daun contohnya dimana ketika dia melakukan meosis spora itu dilepaskan menghasilkan gamet jantan dan gamet betina dan ketika sperma mencapai set telur dia akan mengalami pembuahan atau fertilisasi menghasilkan zigot yang dia merupakan diploid 2N dan begitu seterusnya dia sporofit dewasa ada sporangium dan tangkai dia melakukan meosis lagi spora dilepaskan dan menghasilkan gametovit betina dan gametovit jantan seperti yang disini kemudian dia ketika sel telur melalui jadi gametovit jantan dan gametovit betina dia merupakan tahap haploid tadi berarti ini merupakan semua ini merupakan generasi gametovit jadi kita berbicara ciri-ciri dari tumbuhan tidak pembuluh ataupun lumut-lumutan tadi ya jadi kalau secara klasifikasi lagi dibagi lagi lumut itu ada lumut sejati disini ada lumut sejati ada lumut hati dan lumut tanduk dan kita lihat disini juga disini ada fase atau generasi gametovit disini generasi gametovit sini gametovit dan yang ini sporovitnya yang ini sporovit dan ini sporovitnya oke itu terkait generasi di tumbuhan tidak berkembuluh oke jadi kita masuk lebih dalam lagi terkait klasifikasi atau keanekaragaman tumbuhan tidak berkembuluh atau lumut yang pertama lumut hati jadi kita lihat gametovitnya berupa talus pipih jadi disini talus pipih bentuk gametovitnya berdaun seperti berdaun maksudnya seperti berdaun gametengnya seperti pohon mini dan gametangnya seperti pohon mini dan fase sporovitnya atau generasi sporovitnya itu tangkai pendek dan kapsul bulat ini sporovitnya tangkai pendek dan kapsul bulat ini ciri-ciri dari lumut hati oke bagaimana dengan ciri-ciri lumut tanduk atau antoseropita jadi disini gametovitnya jadi kalau berbicara gametovit disini gametovit gametovitnya yang ini yang ini yang kecil-kecil ini dia diameternya kurang lebih 1-2 cm kemudian pipih dan terdapat sporovit di atasnya sedangkan sporovitnya yang ini dia menyerupai tanduk dengan ujungnya runcing makanya disebut lumut lumut tanduk dan yang terakhir adalah lumut sejati lumut sejati disini gametovitnya seperti tumbuhan kecil dengan batang dan ada dia rizoid atau rizoid tadi akar semu yang fungsinya sebagai melekat disini jadi rizoid dia akar semu jadi bukan untuk menyerap air jadi lebih kemelekat lumut itu kepada substratnya kemudian sporovitnya berupa tangkai 20 cm dan kapsul jadi ini sporovitnya ini terkait klasifikasi dari tumbuhan tidak berpembuluh tumbuhan tidak berpembuluh tadi jadi ada lumut dimana dia merupakan tumbuhan tidak berpembuluh dimana dia dibagi lagi menjadi lumut hati lumut tanduk dan lumut sejati sekarang kita masuk ke dalam tumbuhan berpembuluh jadi kalau kita tahu tadi sebelumnya lumut itu merupakan tumbuhan tidak berpembuluh kita masuk ke dalam tumbuhan berpembuluh dimana disini ada paku-pakuan terodopita kemudian ada tumbuhan berbiji dan tumbuhan tidak berbiji jadi ada aniosperma dan gimnosperma disini kita masuk ke dalam ciri-ciri tumbuhan berpembuluh jadi seperti yang saya seperti dengan sesuai dengan namanya tumbuhan berpembuluh dan saya jelaskan sebelumnya yaitu memiliki jaringan pembuluh dimana ada silem dan phloem silem mengikut air mineral dari akar ke daun sedangkan phloem menyalurkan hasil fotosintesisnya gampang diingat ya sama-sama phloem dan fotosintesis selain itu dia memiliki akar batang daun sejati jadi ini contoh dari apa namanya tumbuhan berpembuluh ya kelapa dia mempunyai akar bawahnya akar batang dan daun sejati kemudian dimana akar itu fungsinya berbeda dengan rizoid tadi dia penyerapan air kemudian menghasilkan sperma berflagel ataupun ada yang tidak berflagel jadi kalau di lumut atau di tumbuhan tidak berpembuluh dia spermanya berflagel sedangkan kalau di tumbuhan berpembuluh ada yang berflagel dan ada yang tidak berflagel dan disini fase sporofit itu lebih dominan sedangkan fase gametofit itu terreduksi berkebalikan dengan tumbuhan yang tidak berpembuluh sebelumnya oke jadi kita masuk pembagian dari tumbuhan yang tidak berpembuluh sorry tumbuhan yang berpembuluh dan tanpa biji atau seedless jadi kalau tumbuhan tanpa biji itu masuknya ke paku-pakuan atau teridopita dan tumbuh paku-pakuan ini ini lumayan sering menjadi masakan jadi jadi sayur dan dia habitatnya itu tanah air dan epifit epifit itu hidupnya menempel contoh epifit itu yang seperti ini jadi ada jenis paku-pakuan yang dia hidupnya menempel seperti anggret anggret itu epifit kemudian sporangium tersusun dalam strobilus sorus atau sinangium jadi disini sorus disini sporangiumnya tersusun oleh sorus dan disini fase sporovid dominan sedangkan fase gametovidnya itu hidup bebas dalam bentuk sperma berflagel jadi namanya protalus ini contoh-contoh dari tumbuhan paku-pakuan ada paku tanah ada paku air ada paku epifit oke dan ini saya lampirkan gambar bagaimana pergiliran keturunan pada tumbuhan paku-pakuan kapan dia fase gametovid dan kapan dia fase atau generasi sporovid pada paku-pakuan jadi protalus yang sebelumnya kita lihat disini ada fase gametovid protalus itu bentuknya seperti ini protalus dimana dia haploid pasti kalau gametovid ini haploid dan sporovid itu pasti 2N atau diploid gitu dan protalus ini gametovid atau protalus itu dia menghasilkan dia terdapat anteridium atau male sex organ dan arkegonium atau female sex organ dan ketika bertemu antara sperma dan sel telur dia akan mengalami fertilisasi dan ketika fertilisasi otomatis ketika ketika N ketemu N disini sperma dia akan menjadi 2N dimana dia akan menghasilkan suatu zigot yang sifatnya diploid dan dia akan bertumbuh berkembang melalui proses mitosis dan ini yang paling sering kita lihat ya fase gametovid dan begitu seterusnya oke jadi ini namanya siklus atau pergiliran keturunan dari tumbuhan dimana dari gametovid menjadi sporovid dan kembali lagi menjadi gametovid oke kita sekarang masuk ke pembahasan tumbuhan berpembuluh dan berbiji jadi disebut juga spermatovita ada gymnosperma dan angiosperma disini ada gymno dan angios jadi ini kaitannya dengan apakah bijinya terbuka atau tertutup ketika dia terbuka itu adalah gymnosperma sedangkan kalau tertutup dia angiosperma jadi gymno itu naked sperma itu seed jadi naked seed atau dia berbiji terbuka atau berbiji terpanjang sebenarnya dan kedua klasifikasi tumbuhan ini sama dengan klasifikasi tumbuhan berpembuluh yaitu fern atau paku-pakuan dia sporovidnya dominan sedangkan gametovidnya tereduksi dan yang membedakan dengan ferns atau tumbuhan paku-pakuan itu dia spermanya tidak berflagel dan dia berbiji dan dia tidak hidup bebas ini gametovidnya dan contohnya adalah tumbuhan disini jadi kalau apel buah ceplukan buah tomat dia masuknya berbiji tertutup atau angiosperma sedangkan konifer ini tumbuhan apino segala macam itu dia masuknya berbiji terbuka jadi kalau kalian sering lihat konifer-konifer terbuka ini merupakan salah satu dari gymnosperma oke kita masuk ke gymnosperma atau tumbuhan berbiji terbuka jadi seperti pada namanya yaitu tumbuhan berbiji terbuka itu bijinya tidak dilindungi oleh jaringan buah jadi kalau angiosperma seperti tadi ceplukan tomat ada apel ada mangga jeruk itu angiosperma dan dia dilindungi oleh jaringan buah sedangkan gymnosperma itu tidak dilindungi oleh jaringan buah dan struktur reproduksinya bentuknya kerucut atau tadi disebut juga konifer atau kon dari kon kon itu kerucut konifer dimana kumpulan sporofit yang tersusun spiral dan serbuk sari banyak dan ringan sedangkan pembuahannya tunggal contohnya adalah ini contoh sorry contoh tumbuhan-tumbuhan konifer pinus pinus disini banyak tumbuhan-tumbuhan pinus ini konifer ini siklus hidupnya terkait pergiliran keturunannya bagaimana tahap diploid dan haploid bagaimana sama ya jadi dia butuh meosis disini sorry saya ganti meosis disini untuk tahap haploid atau N jadi ketika telur dan gametovit betina dia bertemu itu dia akan menghasilkan pembuahan pembuahan atau fertilisasi dan akan terbentuk zigot dan embryo di dalam kulitnya dan akhirnya dia menjadi kecambah seperti ini dan akhirnya menjadi sporofit dewasa yang kita lihat gitu dan disini dia ada kerucut betina atau konifer betina ada kerucut jantan atau konifer jantan dan disini ada irisen polen polen kemudian melalui meosis dan ini menjadi melalui meosis dia melalui tahap haploid lagi dan ada sel telur dan sperma pembuahan tunggal gitu ya dia akan kembali ke tahap sini kemudian kembali lagi seterusnya ini dia generasi jadi ada tahap haploid dan ada tahap diploid dan fertilisasi disini yang ini ini pasti mulai tahap diploid oke selanjutnya tumbuhan berbiji tertutup angiosperma gitu jadi alat reproduktifnya bunga jadi kalau yang berbunga-bunga semua bunga itu adalah ciri-ciri dari angiosperma dan 85% atau hampir 90% tumbuhan yang kita lihat di dunia itu semuanya merupakan klasifikasi dari tumbuhan berbiji tertutup ini atau angiosperma dia pembuahannya ganda nanti kita lihat gandanya dimana kemudian biji dilindungi oleh jaringan buah kemudian perawakan perawakan itu dia berupa herba semak ataupun pohon dia disini ada perdu ada di akuatik enceng gondok disini pohon eucalyptus eucalyptus itu banyak sekali di Australia dan ini merupakan tempat hidupnya salah satunya koala disana dan banyak dijadikan wangi-wangian disana atau parfum habitatnya itu ada di tanah air epifit menempel tadi sebagai parasit dan saprofit dan siklus hidupnya ada yang annual ada yang pineal ada perennial jadi ini contohnya angiosperma ada semangka ada anggur ada buah semek ada buah persik ada buah persik ada apel ada alpukat itu semuanya angiosperma oke jadi disini apa namanya menggambarkan tentang pembuahan ganda pembuahan ganda pada angiosperma ya jadi yang membedakan dengan gymnosperma tadi dia pembuahannya pembuahannya ganda jadi disini ada inti generatif ada disini ada inti vegetatif dimana inti vegetatif itu akan berperan sebagai penduduk jalan bagi inti generatif jadi inti vegetatif itu berjalan di depan inti generatif oke nanti setelah sampai di kantung embryo inti generatif satu itu akan membuahi sel telur membentuk zigot sedangkan inti generatif dua akan membuahi inti kandung lembaga sekunder untuk membentuk endosperma disini ada dua inti ada dua sperma tadi kemudian ada inti telur disini dan inti kandung lembaga disini dan ini tadi inti sperma jadi inti sperma ada dua yang tadi disini ada dua disini juga ada dua satu kesini dan satu kesini dimana inti apa inti generatif satu akan membuahi sel telur jadi ini inti generatif satu dan saya jelaskan lagi jadi ini inti generatif satu ketemu sel telur sedangkan inti generatif dua itu akan bertemu sel atau inti kandung lembaga sekunder dan membentuk endosperma disini jadi yang disini akan membentuk endosperma sedangkan yang disini akan membentuk zigot makanya disebut pembuahannya ganda karena ada dua inti generatif yang satu untuk endosperma yang satu untuk zigot jadi kita berbicara tentang keanekaragaman angiosperma jadi ada namanya familia basal dan kompleks magnolid dan menyusun 3% dari total angiosperma dan penyerbukannya umumnya oleh serangga ada juga angiosperma yang penyerbukannya dari angin karena bunganya simetri radial sempurna bagian bunganya tersusun spiral bebas jadi ini contoh-contohnya familia basal ada cempaka ada teratai selanjutnya modern familia ada penyerbukannya ada simetri actinomorph ada zigomorph kemudian ada perhiasan bunga benang sari putik terdiferensiasi dalam bentuk yang unik contohnya anggrek kemudian ada malus domestica ada amor popalus dan ini perbedaan tadi sudah perbedaan biji terbuka dan tertutup sedangkan ini monokotil dan dikotil jadi mono disini pasti single atau satu di itu pasti dua jadi ini hubungannya dengan kotil kotiledon jadi ada dua kotiledon disini sedangkan disini hanya satu kotiledon jadi dia membedakan monokotil dan dikotil dan perbandingannya disini perbedaannya itu dari pertulangan selain kotiledon tadi dari pertulangan daun menyirip menjari sedangkan monokotil itu pertulangan daun sejajar melengkung kemudian kambiumnya itu melingkar kambiumnya ada dan berkas pengangkut melingkar sedangkan kambium tidak ada yang di monokotil dan berkas pengangkutnya tersebar jadi kita lihat disini dia tersebar kemudian bagian bunga itu kelipatan 2, 4 atau 5 kalau yang dikotil sedangkan dia kelipatan 3 untuk monokotil dan dari akarnya perbedaan akarnya kalau dikotil tunggang sedangkan kalau monokotil akar seraput selanjutnya bentuk adaptasi untuk penyerbukan biji ada penyerbukan oleh angin jadi disini oleh angin namanya anemokori kemudian ada yang oleh air namanya air itu hidrokori contohnya kelapa ya disini kemudian ada pertumbuhan penyerbukan dengan bantuan hewan atau namanya kalau hewan itu kita berbicara zoo kemudian ada apa namanya oleh bantuan manusia atau antropokoria kalau budidaya begitu budidaya tumbuhan budidaya anggrek itu pasti bantuan oleh manusia antropokoria dan ini kalau misalnya ada gamet-gamet yang menempel di kaos kaki atau di baju kemudian dia jatuh dan dia membuahi gamet betinanya dia akan menjadi organisme baru yang bentuk zigot dengan bantuan manusia karena menempel di baju atau kaos kaki kita jadi ini bentuk adaptasi untuk penyebaran biji paling sering kita melihat ini ya kelapa jatuh jatuh di bawah haliran air kemudian dia tumbuh di sepanjang haliran air itu kemudian interaksi tumbuhan dan hewan jadi ada interaksinya lebah sebagai pollinator siang kemudian kelelawar sebagai pollinator malam kemudian ada hummingbird atau kolibri memiliki paru sempit panjang untuk membantu memperoleh nektar jadi ini interaksi antara tumbuhan dan hewan nah sekarang kita beralih ke peranan tumbuhan bagi manusia jadi sudah sangat jelas tumbuhan dari hasil fotosintesisnya dia membentuk O2 kemudian dia juga sebagai sumber makanan jadi makanan makanan yang kita makan umbi-umbian buah-buahan itu dari tumbuhan kemudian ada sebagai obat-obatan atau kadang dia penambah stamina ada jahe merah yang saat ini sedang digembar-gemborkan di apa namanya di tengah-tengah pandemi covid ada ekstrak buah manggis ada segala macam ada gingseng segala macam dan otomatis dia penyedia lapangan pekerjaan karena banyak sekali di perkebunan pertanian itu orang bekerja untuk membudidayakan tanaman tertentu dan dipanen dan dijual itu menyediakan lapangan pekerjaan kemudian ada sebagai fitoremediasi atau membersihkan lingkungan tercemar contohnya enceng gondok mengkudo dan enceng gondok dia menghilangkan logam berat pada daerah industri jadi di airnya dia menghilangkan logam berat di industri sedang ada bayam duri dia akumulator timbal jadi dia untuk membersihkan lingkungan tercemar dan ada estetika kalau estetika sudah jelas ya banyak orang-orang yang sangat suka bunga dan itu dipajang untuk menghiasi rumahnya jadi itu untuk estetika dan kadang harganya bisa sampai tidak masuk akal kalau dulu ada namanya tumbuhan gelombang cinta itu harganya bisa puluhan juta belasan juta oke jadi kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan jadi itu ada perbedaan antara apa itu yang dimaksud pertumbuhan dan apa yang dimaksud dengan perkembangan walaupun nanti pada slide-slide selanjutnya kita akan membahas lebih tentang kepertumbuhan tanaman jadi perbandingannya perbedaannya pertumbuhan itu bersifat irreversible ilustrasinya ada disini ya irreversible sedangkan untuk perkembangan dia sifatnya reversible jadi lebih ke siklusnya jadi dia ada perubahan strukturnya ya dari ada disini buah atau biji ada buah tongkolnya ada berkecambah ada tanaman vegetatif dia secara struktur berubah dan perkembangannya itu dari polen dan ovul yang mengibatkan atau terjadinya fertilisasi oke jadi kalau pertumbuhan itu kaitannya nanti ada dengan pembelahan dan pembesaran sel dan sifatnya tidak terbatas ya akar dan batang jadi terus tumbuh disini dan terjadi pada jaringan meristem baik meristem primer maupun meristem sekunder dan jaringan meristem itu merupakan jaringan yang aktif membelah atau terus menerus membelah oke sekarang pertanyaannya faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pertumbuhan dari tubuhan tertentu jadi ada dua faktor ya pasti faktor internal dan faktor eksternal kalau faktor internal kita akan membahas namanya ZPT disini dan di slide selanjutnya kita akan membahas ZPT ini atau Z mengatur tumbuh dan fitokrom sedangkan faktor eksternal itu faktor lingkungan lebih ya ada faktor suhu ada faktor cahaya gravitasi panjang hari ada faktor konsentrasi mineral kemudian unsur hara dan lain-lainnya dan di ZPT ini kita akan membahas lima hormon yaitu auksin ada sitokinin ada giberelin asam abisat dan etiline dan kerja hormon ini pada tingkat seluler lebih kompleks dan dia mempengaruhi pembelahan pemanjangan dan diferensiasi sel dan ini ini kaitannya dengan pertumbuhan nanti ya dan pengaruhnya itu bergantung pada tempat dan konsentrasinya maksudnya disini tempat dan konsentrasinya contohnya adalah pada tabel disini grafik disini ada konsentrasi dari hormon auksin meningkat itu pada batang dan pada akar dia pada tempat yang berbeda dia pengaruhnya berbeda dia lebih efektif pada batang disini ya dan ketika konsentrasinya berbeda dia pengaruhnya juga akan berbeda kita lihat disini konsentrasinya 1 gram per liter tapi dia mulai menghambat disini ya mulai menghambat dari pertumbuhannya dan paling efektif di sekitar per 100 gram per liter itu terkait bagaimana Z pengatur tumbuhan tubuh tumbuhan oke jadi kita berbicara juga meristem tadi atau jaringan yang aktif membelah disini ada meristem primer dan ada juga meristem sekunder kita berbicara meristem primer disini meristem primer ini disebut juga meristem apikal yang letaknya di ujung akar dan ujung batang sedangkan meristem sekunder itu letaknya di meristem meristem lateral contohnya cambium pembuluh vesikular dan cambium gabus jadi pertumbuhannya kalau meristem primer atau meristem apikal itu lebih primer dan pertumbuhannya sekunder jadi kalau di cambium disini contohnya itu pertumbuhannya sekunder selanjutnya lebih ke Z pengatur tumbuh ZPT disini nanti kita akan belajar tentang adanya hormon auksin sitokinin giberelin aba dan etilen dan semua yang disini ini merupakan rangkuman dari fungsi-fungsi masing-masing hormon tersebut atau ZPT tersebut kita lebih masuk lebih dalam saja oke untuk auksin auksin disini dia disintesis di meristem apikal tajuk daun dan embryo fungsinya adalah untuk pemanjangan batang dominansi apikal itu meristem apikal akan menghambat pertumbuhan tunas samping tunas samping disini itu tunas lateral merupakan meristem sekunder dan nanti ada kaitannya dengan fototropisme nanti akan lebih saya jelaskan lebih lanjut dan geotropisme oke ini tadi sudah saya jelaskan tentang bagaimana pengaruhnya di tempat dan konsentrasi berbeda dari hormon auksin dan selanjutnya hormon sitokinin sitokinin itu disintesis di akar di embryo dan di buah setelah disepuskan ke seluruh bagian tumbuh dan fungsinya adalah untuk pembelahan sel perkecambahan pembungaan dan penundaan aging oke disini ada hubungannya hormon sitokinin dan auksin jadi hormon sitokinin itu menyeimbangkan pengaruh auksin jadi kalau kita berbicara tunas apikal itu kaitannya tadi dengan hormon sitokinin itu meristem apikal atau meristem primer dia terkait dengan pertumbuhan dari si pemanjangan batang makanya disini panjang ya di meristem primer di ujung batangnya jadi disini sebutkan sitokinin dari akar menyeimbangkan pengaruh auksin dari tunas apikal dengan mengaktifkan tunas lateral membentuk cabang maksudnya apa disini ketika tunas apikal itu dipotong disini ketika tunas apikal itu dipotong dia akan mengaktifkan tunas lateral tunas lateral itu di ketiak daun disini akhirnya dia tumbuh lebat di ketiak daun atau tunas telar lateral dan menghasilkan tumbuhan yang seperti ini ketika tanpa tunas apikal tanpa adanya auksin jadi sitokininnya bekerja jadi itu hubungannya sitokinin dan auksin oke selanjutnya adalah giberelin hormon giberelin jadi giberelin ini berfungsi untuk merangsang pemanjangan dan pembelahan sel jadi kaitannya nanti dengan pembentukan buahannya jadi disini ada ilustrasi dimana buah atau tumbuhan itu tumbuhan itu di diberi hormon giberelin dan tanpa giberelin jadi kalau pemberian giberelin dia lebih besar buahnya dan lebih padat dan disini penyemprotan giberelin menyebabkan pembentukan buah apel dan terung tanpa pembuahan atau tanpa fertilisasi atau disebut juga partenokarpri jadi dia berbuah tanpa ada proses pembuahan atau fertilisasi jadi berbuah dari gamet yang istilahnya perawan oke disini gambaran bagaimana pengaruh auksin dan sitokinin sudah saya jelaskan di slide selanjutnya sebelumnya disini ada ilustrasi A dan B ini kaitannya dengan A dan B disini oke kita dulu kita A dulu ya jadi disini ada tunas ujung ada atau disini meristem apikal atau tunas apikal ada auksin menghambat pertumbuhan tunas lateral dengan adanya tunas apikal disini dia akan menghambat pertumbuhan tunas lateral disini oke gitu maksudnya dan ketika terjadi B ketika terjadi B B itu ketika tunas ujung dipotong tunas yang ada sini dipotong maka sitokinin gantian sitokinin yang merangsang pertumbuhan tunas lateral maka dia akan tumbuh banyak disini sitokinin dan menghasilkan ilustrasi gambar B itu juga dengan disini giberelin ya jadi ada ukuran buah anggur dimana sini A sebagai kontrol tanpa giberelin dan B dengan penyemprotan atau perlakuan giberelin dimana buahnya lebih besar dan tersusun lebih padat oke selanjutnya adalah hormon asam abisat atau aba ini berbeda dengan sitokinin dan auksin dia antagonis ya atau berlawanan dengan pengaruh auksin dan sitokinin jadi dia menghambat perkecambahan biji disebut juga hormon stress kenapa disebut hormon stress karena dia akan aktif ketika lingkungan itu tidak baik yang mengakibatkan si tumbuhan itu stress tidak baik bagaimana ketika sangat kering kemudian ketika sangat panas dan sangat terik jadi ketika tumbuhan stress dia akan mengaktifkan hormon aba ini atau hormon stress ini sehingga menstimulus stomata itu untuk menutup dan mengurangi dehidrasi dan transpirasi jadi disini ketika tubuhan itu stress hormon abanya naik sedangkan hormon giberelinnya dia akan turun jadi berkebalikan oke selanjutnya adalah hormon etilen hormon etilen ini kaitannya dengan pemicu pemasakan buah jadi disini ada tiga ilustrasi ilustrasi pertama itu ada buah jeruk yang matang mengeluarkan hormon atau gas etilen dan memicu pemasakan buah di sampingnya yaitu buah apel eh sorry buah pisang oke yang kedua disini disini ada etilen sintetik sintetik dan adanya etilen sintetik ini akan memicu memasakan buah pisang lebih cepat lagi dan perlakuan ketiga yaitu kontrol tanpa diberikan apa-apa jadi kita lihat bagaimana pengaruh hormon etilen ini terhadap pemasakan atau pematangan buah oke selanjutnya kita akan membahas bagaimana respon pertumbuhan dan ritme biologi pada tumbuhan yang kita sebut tropisme ya kita sebut sorry tropisme disini jadi kalau kita berbicara tropisme itu merupakan suatu respon pertumbuhan terhadap apa terhadap stimulus stimulus apa tergantung ketika stimulus cahaya dia akan menjadi stimulus respon terhadap stimulus cahaya atau fototropisme ketika dia mendapat stimulus berupa gaya tarik bumi dia namanya geotropisme dan tigmotropisme merupakan respon terhadap stimulus berupa sentuhan jadi telah disebutkan sebelumnya fototropisme dia merupakan respon terhadap suatu stimulus stimulus apa cahaya karena foto disini foto itu cahaya dan telah saya jelaskan sebelumnya juga bagaimana auxin itu menjadi tidak aktif atau inaktif ketika dia mendapatkan rangsangan cahaya jadi disini disebutkan respon auxin pada batang bergerak menghindari arah cahaya jadi ilustrasi yang kedua di sebelah sini ketika cahaya datang dari arah sini dan kita lihat penampangnya sel-sel disini tidak mengalami pembesaran sel karena apa karena auxin di dalam sini dia tidak bekerja atau tidak aktif sedangkan di sisi tajuk yang terlindungi oleh cahaya di sebelah sini di luarnya dia sel mengalami pembesaran karena auxinnya tetap bekerja akhirnya tumbuhan itu menjadi tumbuhan yang bengkok sebenarnya karena dia pengaruh auxin ketika dia ada cahaya di sebelah sini yang kedua adalah respon tumbuhan pertumbuhan terhadap geu geu itu yaitu gaya tarik bumi disebutkan disini pucuk akan tumbuh ke atas melu cahaya ini terkaitannya dengan tropisme sedangkan akar akan tumbuh menuju tanah ini maknanya terkait dengan gaya tarik bumi oke yang ketiga yaitu respon terhadap sentuhan atau ticmotropisme jadi disini contohnya adalah sulur sulur disini jadi sulur akan membelit penyangga tersebut karena apa dia menyentuh penyangga tersebut gunanya apa untuk menyentuh yaitu untuk mendukung pertumbuhannya ke arah cahaya jadi dia memanfaatkan objek sini menyentuhnya untuk tumbuh itu ticmotropisme contohnya putri malu juga itu ticmotropisme jadi dia respon terhadap sentuhan dia akan menutup gitu oke jadi kita sudah belajar beberapa hal disini dari sorry dari klasifikasi tumbuhan disini jadi kita belajar bagaimana tumbuhan itu diklasifikasikan terutama tumbuhan darat berdasarkan apakah dia tidak mempunyai pembuluh atau dia mempunyai pembuluh ketika dia tidak mempunyai pembuluh dia dikategorikan sebagai lumut atau bryopita atau moses ini lumut artinya bahasa inggrisnya ketika dia mempunyai pembuluh pembuluh ini silam floam jaringan untuk transport air dan hasil-hasil fotosintesis dia dibagi dua apakah dia tidak mempunyai biji atau mempunyai biji ketika tidak mempunyai biji dia dikatakan ferns atau paku-pakuan yang dikategorikan sebagai pteridopita ketika dia mempunyai biji kita kategorikan lagi apakah bijinya terbuka atau bijinya tertutup ketika bijinya terbuka dia dikategorikan sebagai gymnosperm karena gymno itu merupakan naked sperm itu seeds jadi naked seeds atau berbiji telanjang atau berbiji terbuka ketika dia mempunyai biji tertutup dia dikategorikan sebagai angiosperm dan dia salah satu cirinya adalah berbunga dan dia merupakan 85% dari tumbuhan yang ada di bumi ini jadi banyak tumbuhan yang kita lihat buah-buahan semuanya itu merupakan angiosperm oke setelah kita mempelajari karakteristik dari atau klasifikasi tumbuhan kita juga mempelajari ciri-ciri dari masing-masing klasifikasi tersebut dan kita juga belajar tentang ZPT Z pengatur tumbuh dan telah dirumuskan atau telah diringkas sebenarnya seperti disini jadi ada auksin ada sitokinan ada giberelin dan haba serta etilen jadi saya harap slide ini atau video ini mampu memberi tambahan wawasan bagi kalian dan harapannya bisa menggantikan perkulian tatap muka yang tidak bisa dilakukan karena adanya pandemi covid-19 ini dan di tengah keterbatasan ini karena menurut saya efektivitas perkulian di kelas itu tidak bisa digantikan oleh online kelas menurut saya karena engage with studentnya atau interaksi dengan studentnya lebih kurang tapi tetap semangat dalam belajar dan tetap belajar untuk mencapai target-target yang kita tetapkan dari awal perkulian terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum wa'alaikumsalam wabarakatuh selamat menikmati terima kasih